Jadi para ilmuwan di seluruh dunia juga bergandengan tangan mencari cara yang terbaik bagaimana lebih mengenali karakteristik virusnya, menangani, dan lain-lainnya. Kesini yang bulan, mungkin masih ingat bulan Mei, Juni, WHO sudah bilang, ternyata lockdown atau no lockdown patternnya hampir sama, tapi pukulan ekonomi lebih kuat lagi. Tidak lama setelah statement itu keluar, kemudian ada yang namanya second wave. Second wave yang menjadikan beberapa negara juga ketakutan akhirnya tidak mau mereka mengambil cara lockdown lagi. Jadi begitulah yang kita alami sampai dengan saat ini. Kita semua juga akhirnya merenung ya segala spekulasi, segala opini banyak sekali yang menjauhkan dari tata laksana penanganan pandemi yang benar. Sekarang kita menyaksikan bahwa yang memimpin penyelesaian masalah pandemi ini adalah ilmu pengetahuan. Bahwa setiap negara dalam latar belakang politik apapun mengikuti sains terbaru untuk menyelesaikan masalah pandemi. Sekali lagi ingat banyak sekali spekulasi dan opini di Indonesia waktu itu ada 80 prediksi yang meramal tentang COVID-19 bulan depan seperti apa, 1 juta, 7 juta, dan lain-lainnya mungkin kita masih ingat, tapi tidak ada satupun yang benar. Ternyata kita mengetahui bahwa kalau hari ini terjadi kerumunan, maka 7 hari berikutnya, maka itu akan muncullah prediksi. Tapi kalau hari ini kita punya kesadaran yang penuh, kita bisa mencegah berpindahnya droplet dari satu orang ke orang lain, maka 7 hari angkanya akan turun. Ini adalah sebuah sains yang sudah terbukti, tetapi sedikit sekali yang mengikuti. Ada beberapa negara yang sudah berhasil hanya dengan tips ini. Bapak-Ibu yang saya hormati, ini karena temanya baik sekali, saya senang sekali. Karena di sini, di COVID-19 ini saya belajar bahwa ternyata setelah kita penatnya ya, mungkin ini ada pelajaran yang berharga, kita belum lama ini mengikuti pesta demokrasi, yang katanya pesta demokrasi, Pilpres, kemudian Pilkada, yang penat sekali di ruang media sosial ketika kita berbeda, kita cepat-cepatan saling menyakiti. Ternyata COVID-19 ini meminta kita cuma untuk bersatu. Jadi ini sebenarnya ada yang hikmah yang luar biasa Bapak-Ibu semuanya. Saya menjelaskan tentang karakteristik virusnya, bahwa virus ini di tubuh kita itu bisa mati sendiri dalam waktu sekarang malah lebih cepat ya. Hari ke-10 sudah tidak bisa menularkan, hari ke-9 sudah mati. Walaupun dalam sweat, itu masih bisa positif sampai 120 hari. Jadi ini sudah meta-analisis, sudah bisa dijelaskan jernih dalam sains seperti itu. Kecuali orang-orang yang mengalami gejala berat, sedang berat ya, yang harus dirawat, diamankan, itu mungkin lebih panjang. Tapi mayoritas, 85 persen yang terinfeksi dengan infeksi ringan, dia bisa mengatasi sendiri infeksinya itu, dan dalam waktu 9 hari virusnya mati, 10 hari tidak bisa menularkan. Kemudian virus yang tercecer, misalnya kita bicara, ada droplet, semua sepasti sudah kenal namanya droplet, kemudian nempel di permukaan, misalnya di gagang pintu, apa di meja, atau di manapun, itu pun bisa mati sendiri Bapak-Ibu. Dalam waktu berapa lama, berbeda-beda memang. Di tisu itu 3 hari, kemudian di kaca, saya nggak hafal ada yang 4 jam, 3 jam, kayu, dan lain-lainnya, tapi tidak lebih dari 5 atau 6 hari. Jadi itu mati sendiri. Jadi bayangkan, kalau kita semua nih, satu Indonesia, dalam waktu 10 hari saja ya, kita bisa menahan berpindahnya droplet dari kita ke orang lain. Dengan apa? Dengan pakai masker yang benar gitu ya. Kemudian kita sering cuci tangan, jangan megang wajah, kemudian kita juga mengelap permukaan. Maka yang terjadi, dalam 10 hari saja, tanpa banyak anggaran, tanpa banyak apapun, masalah virus itu mungkin sudah hilang di lingkungan kita. Itu sebenarnya ya, persatuan dan persatuan yang diajarkan oleh virus ini. Tapi kalau masih ada sekelompok orang yang tidak mau melakukan 3M ya, tidak ada kesadaran, tidak ada persatuan lah, tidak mau bersama-sama menyelesaikan masalah yang kompleks ini, malah ribut terus yang enggak-enggak, akhirnya mata rantai itu tidak akan pernah terputus. Bisa saja nanti menulari keluarga kita. Kita tetap punya kelemahan ya. Kadang-kadang kita refleks, misalnya kita ke Indomaret, kemudian buka pintu, kita belum pakai hand sanitizer, tiba-tiba mata kita gatel. Kita kucek-kucek bisa saja terkenal. Untuk meminta kepada nantinya dari Monsignor Kardinal, untuk Monsignor mohon dalam waktu-waktu ini adalah yang perlu kita lakukan secara cepat adalah bukan lagi himbawan, tapi perintah kepada umat katolik untuk melaksanakan 3M ini. Kenapa? Apa yang terjadi sebenarnya? Kenyataannya hari ini perubahan perilaku kita secara prosentase, makin lama ternyata kondisinya bukan makin membaik, tetapi kenyataannya makin memburuk, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Saya mohon maaf, tidak bisa nanti mungkin file-nya akan saya share melalui admin, bagaimana kondisi yang kita hadapi hari ini. Kondisinya adalah semakin lama kondisi perubahan perilaku, mungkin karena masyarakat jenuh, mungkin juga karena eforia vaksin, seolah-olah dengan vaksin ini semua menjadi beres, padahal secara teknis orang kalau yang sudah divaksin itu butuh waktu kurang lebih 14 hari agar antigen bodinya tumbuh, makanya kemarin ada kasus seperti orang yang divaksin, ada tokoh muda, mileniar, rapi akmat, begitu divaksin mungkin akhirnya menjadi sorotan para netizen, hal-hal seperti ini yang sekali lagi menjadi penekanan kita semua, dan kondisinya adalah kondisi kita melakukan vaksin ini adalah yang perlu ditekankan, ini adalah ikhtiar pemerintah, ikhtiar Presiden Jokowi Dodo yang mengambil langkah cepat, karena dari produsen vaksin di seluruh dunia itu tidak banyak, sementara yang membutuhkan hampir 140-an negara, seluruh warga dunia, hampir 5 miliar populasi membutuhkan vaksin, maka pada titik ini saya ingin memohon bantuan dari Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk bantu kami, untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dengan segala upaya terlepas pro dan kontra vaksin ini, ada yang pro, ada yang kontra, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah ikhtiar pemerintah untuk kita bisa lepas dari pandemi COVID-19 ini, dan pada titik ini sebenarnya yang perlu kita pikirkan bersama adalah bagaimana masyarakat dalam situasi-situasi berat ini, itu mengedepankan kerja-kerja bersama, melakukan kerja-kerja gotong royong, saling memperkuat satu sama lain, bukan saling menegasikan, dan kondisi ini bukan kondisi yang mudah, Malaysia saja sekarang untuk isolasi mandiri, mereka sudah mempersiapkan sarana-sarana publiknya, seperti kita ketahui, gedung-gedung olahraga sekarang sudah dirubah menjadi sarana isolasi mandiri, bahkan di Indonesia, di Solo sendiri, itu sudah benteng Fastenburg, tempat terbuka, itu sudah juga dipersiapkan sebagai sarana isolasi mandiri, sekali lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan, vaksin memang menjadi kebutuhan, tetapi kondisi yang lebih penting hari ini yang harus kita lakukan bersama-sama, karena vaksin butuh waktu kurang lebih setahun untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa menerima vaksin secara merata, tetapi yang bisa kita lakukan saat ini secara bersama-sama, dan yang lebih penting adalah kita menjaga protokol kesehatan secara disiplin, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan, dan ingatkan orang-orang di sekitar kita dengan cara-cara yang persuasif, tetapi kalau Bapak Ibu sebagai tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, memiliki otorisasi moral, memiliki kekuatan moral, bukan lagi himbauan, saya mohon bantuannya untuk betul-betul mau memerintahkan. Terima kasih telah menonton!